. Ratusan pemuda diduga melakukan balapan liar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, Dirazia Polisi. Aksi balapan liar ini di Jalan Trans Sulawesi Poros Goatakalar, Kelurahan Kalasrena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Goa, Kamis, 14 Maret 2024. Para pelaku yang takut Dirazia Polisi kabur dan menyembunyikan motornya disemak-semak tak jauh dari TKP. Sebanyak 145 motor di sita polisi diduga digunakan balapan liar 145. Ratusan motor yang disembunyikan disemak-semak itu pun ditemukan oleh petugas kepolisian. Motor tersebut rata tidak memiliki kelengkapan dan bahkan memakai knalpot brong. Kasat lantas Polres Goa, AKP Ida Dayumade Ari Swastini mengatakan razia ini dilakukan di tiga lokasi. Yakni di Poros Barombong, Kecamatan Barombong, Poros Doja dan Poros Kecamatan Bontonompo, Goa. Bulan puasa, bulan puasa, jadi kegiatan antisipasi balap liar ini kami laksanakan. Tertarik sampai kesemak-semak ditemukan itu bagaimana? Mereka rata-rata kendaraan yang tidak lengkap, kemudian indikasinya mereka adalah pemain-pemain balap liar. Ya karena dari kendaraannya saja jenisnya sudah berbeda bukan standar lagi. Jadi kami amankan ada sekitar 5 unit yang memang arahnya indikasinya ke balap liar. Bu, untuk sanksian dikenakan begini bagi? Jadi sesuai dengan pasal 297 undang-undang lalu lintas, nomor 22 tahun 2009, pasal 297 sudah jelas dinyatakan bahwa pelaku balap liar bisa dikenakan denda sekitar kurang lebih 3 juta. Bu, ini moternya diambangkan sampai kapan baru bisa? Nanti kita lihat situasi ya, kita lihat katastiknya kemungkinan akan diamankan selama 3 bulan. Ini mengantisipasi tidak ada lagi balap liar di wilayah hukum Kabupaten Gowa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!